Kait dengan holding baterai listrik Pak Darmawan, rencana dan juga peran serta PLN ini akan ada di mana saja Pak sesuai dengan ranah atau area of authority yang dibiliki oleh PLN kalau kita bicara mengenai holding baterai listrik. Ada penugasan dari Kementerian BUMN yaitu untuk membangun baterai holding. Ini terintegrasi dari hulunya hingga hilirnya. Peran PLN di mana? Peran PLN tentu saja kami bukan ahli tambang. Peran PLN adalah berada di sisi hilir di mana pemanfaatan dari midstream berupa sel dan pack baterai akan dimanfaatkan oleh PLN dan juga untuk membuat energy storage dan juga karena dengan adanya. Ini maaf ini. Kalau kita berbicara baterai, kita berbicara mobil listrik betul. Kita berbicara mobil listrik betul. Tetapi kita juga berbicara mengenai power system. Kedepannya akan banyak sekali yaitu energi baru terbarukan akan masuk ke dalam sistem kami. Salah satunya tentu saja menggunakan solar dan juga bayu. Apa karakteristik dari solar itu? Intermittent itu Pak Erwin. Intermittent. rendah. Sore hari rendah, malam hari nol. Nah untuk itu, untuk menstabilisasi ini memang power system itu membutuhkan baterai yang besar-besaran. Jadi kami penggunanya untuk itu kami berbasis penugasan dari Kementerian BUMN. Kami berperan aktif di sektor hilirnya. Demikian Pak Erwin. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih.